What's up? Karena gue suka main House of Ashes Jadi kita bakal mulai dari awal Dari awal dari semuanya Untuk Dark Pictures Anthology Yaitu adalah Man of Medan Abis dari Man of Medan ada Little Hope Kalo gak salah, abis Little Hope abis itu baru ada House of Ashes Dan ternyata di House of Ashes itu Banyak banget referensi Ke film-film sebelumnya gitu loh Ada yang Little Hope segala macam Pokoknya gue gak tau ceritanya Gue masih belum tau cerita Man of Medan dia bakal gak hiber Dan gue gak sabar untuk pengen tau ceritanya Dan pertanyaannya adalah Bisakah kita selamatin semuanya Karena Sebelumnya Ngomongin video sebelumnya yang House of Ashes dulu Itu bener-bener kesalahan besar gue adalah Sebenernya gue bisa selamatin Rachel Dan Rachel? Rachel bukan sih gue lupa namanya Dan gue bisa selamatin Rachel itu dengan cara Dengan cara yang sangat-sangat mudah gitu loh Gue gak perlu bunuh diri Abis itu udah Sebenernya gue bisa selamatin dia Jadi itu yang gue sayangin Jadi itu yang harus gue ingetin Harus gue inginkan diri gue adalah Pada saat gue main ini Gak semua tindakan yang disuruh sama game ini Harus gue lakukan Gue punya kesempatan untuk bilang Gue gak mau lakukan Jadi itu yang harus gue inginkan Tekankan ke diri gue Jadi Basah gak mau panjang-panjang Langsung kita lanjut Gue gak tau yang main siapa Mungkin ada artis lagi Seperti Ashley Tisdale Mungkin bukan Gue gak tau Let's go Men of Medan Kenapa Medan? Ini di Indonesia kah? Oke Tentara Tentara Amerika Abis perang kayaknya Oh mungkin ini kayak prolog lagi ya Kayak di itunya Kayak di mana? Kayak di House of Ashes? Mungkin Mungkin gue gak tau Empat orang mati Empat tentara mati lebih tepatnya Dan lumayan kenceng banget Oke Udah? Gitu doang Oke udah tamat Tentara Amerika di daerah Cina Gak harus Cina sih ini Bener-bener seriusan Joe Wow Wow Stop The presses What? What the hell? Kalau lu udah minum dari tadi Harus lu udah nyadar Ceweknya ada apa enggak Uuuh Bahasa Chinese Nihao Ternyata ceweknya Bukan ceweknya Yang kita diutamakan Manchuria Post World War 2 Abis perang dunia 940 berarti 1945 lebih Uh Will I be rich? Kiriat Tell me about my son Uh I guess I just want to know About my son Will he uh Is he gonna grow up alright? Things gonna work out for him Masih belum berarti sih Feeling gue disini sih Bambu dan naga Naga Manchuria tuh dimana Manchuria tuh dimana Bantuan Manchuria tuh dimana Wopuchetau Exactly let's go Oh fish Gua gatau bahasa Gua gatau bahasa Mandarinen � Mintu Whoa Duududududu Hey what's that mean? What the hell man? Kenapa? Hey bud, biar aku pergi ke sana. Oh ya? Kira kamu punya hal-hal? Fokus. Animasinya memang masih jelek ternyata. Dan ini sama jeleknya kayak House of Ashes. Aku akan berikan kembali. Kita sudah ngapain? Ha! Ha! That's it? What the hell? Ha! Ha! Alright. Hey! Tiba-tiba banget semua kurang ajar. Hey! Hey! Lah maksudmu apa? Gwader day so far so gutsumore. Hey ya! Hop! Hop! There you go. Hop! Yeah! Yeah! Gampakbar! Hey! 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 Hehehehe! Hey ya! Hey! Ha! Looks like I'm the karate master now. Tak apa? You know? Nah lu cari duit kok? We better get back to the ship. We don't want to get drunk. Come on man. Just let me ask a question. We really need to get back. Pasarnya kebuka tapi kayak gak ada orang yang sama sekali Aneh banget gak sih Kapalnya kok kayak gak ada lampunya juga sih Sargent Apa itu hayo Itu apa hayo Sepertinya itu adalah awal dari Nasib sial semua orang yang ada di kapal itu kayaknya Gue bener-bener gak tau game ini tentang apa Tapi kayaknya semuanya gak jauh dari kapal Dan gue gak tau kenapa namanya Man of Medan Ada tiga stack Monster kah Hey Matt Hey where's my 50 cents 50 cents? Who 50 cents? Mabok Mabok Okay Seperti biasa actingnya Eh Cuma gara-gara mabok doang begitu kok? Gue gak tau sih Gue gak tau dunia ketentaraan tuh kayak gimana Tapi ya Gue masih belum tau sih Ceritanya tentang Oh I have bad feeling about this Oh bocor Oh tidak Titanicnya berarti Lah Apa coba ini maksudnya? Kena petir Gak mungkin petir bisa nyamber kayak begitu kah? Nah lo Jadi zombie Seriusan Oke Lo cuma dipukul sekali Masa lo orang jatuh pingsan sih Eh Mabok sih tapi Sedation Sedation Kita dibius Kenapa kita dibius Oke Joe 6bae June 22nd Kenapa kita dibius lagi Apa? Apa yang terjadi Saudara-saudara? Kita sebenarnya sudah bisa bergerak Yap Kita sudah bisa bergerak Ini anak kita kah? Yang kita tanyain di Itu Ya mirip bapaknya Sama-sama gak menarik Two pops Come back soon Tulis nama Luna apa? Ya ampun Hehehe Alright Gue gak mau keluar dulu dong Kita harus selalu putar-pemutar Cari Premonision Ya Karena gue udah tau Main House of Ashes Jadi gue udah tau Apa yang harus Kita cari gitu loh Yang paling penting adalah Premonision Saudara-saudara Premonision Apa disini? Hap What the fuck What the hell Hehehe Ngomongnya sama Kok udah ada yang mati? Hehehe Oke Ada kunci Alright Kalo misalnya Ada yang mati Sampai udah ditaro Di dalam situ juga Kenapa kita gak mati juga? Kita kan tiduran Makan malah Gak ada yang bisa kita lakukan Cuma Oke Oke matinya dicekek gak sih itu? Dicekek apa dipukul gak sih? Gak tau deh gue Ayo udah Kita coba keluar dulu ya So far masih belum serem-serem amat sih Oh kunci Kunci gembok Di kunci ya dari dalam loh itu Terus orang itu bisa mati Gimana ceritanya? Maaf ya gue banyak nanya Masalahnya gamenya Maaf Gue selalu Suka Mengkritiki hal-hal yang gak penting Kiri kanan Kiri Kayak Aduh Kayak main Resident Evil Posisinya tiba-tiba berubah kameranya gitu loh Oke Oh feeling gue gak enak Kiri kanan Oke tiba-tiba langsung Eh Oh Oke jadi Ada perang lah ya Gue kagetan banget sih bener-bener Oke 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 Alright let's go Keep calm Duk-duk-duk-duk lagi kan Oke Jangan sampe Waktu itu Mervin mati Alright let's go Dup-dup 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 Itu serjan Serjan kita kan Dup-dup Eh itu serjan kita kan What the hell Kenapa Kenapa gak kita aja ngomong Dup-dup 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 Kayaknya gila deh Serjan Iya deh Kayaknya gila deh Kita masih belum tau Tipe monster yang kita lawan Ini bakal kayak gimana kan Aduh Pergerakannya aneh banget Gue gak suka Jangan Gonta ganti Kamera tiba-tiba gitu Wtf What the f*** What the f*** Disini kan tadi Oke jangan jump scare Waktu gue Ngeliat-geliat Gue paling benci Jump scare gitu Jump scare-nya tuh Masalahnya Dari suara Gue tuh kaget sama Kalau misalnya ada suara kenceng Orang kebanyakan kaget Itu dari begitu Jadi Oh man Gue suka banget Bari kapal segera ini Masa gak ada orang lagi sih Masa cuma baru 3 orang gitu doang Jam sker-nya banyak banget sih Jam sker-nya kelewat banyak Enggak sih Bukan hal yang burung Maksudnya Gue jadi gampang kaget Oh fuck Maaf gue ngomong kasar Tapi yaudahlah Gak enak banget Banyak mayat Mayatnya kenapa kayak begini Ini kayak abis ngeliat apa Sampai rigor mortisnya masih kayak begitu Bener gak sih gue bilang rigor mortis Rigor mortis begitu kan Maksudnya Gak tau deh gue Lewat sini Bukan Oke Kita ke Where are we going? Over here Oke Yep Atmosfernya berbeda sama House of Ashes Oke Kenapa dia ngeliat kita kayak begini dari belakang? Kameranya kenapa begini banget sih? Sengaja pengen buat cinematic banget ya Oke Uh kita bisa lari Nice Uh oke Oke Pintu Bisa buka? Oke Gak bisa Fine Terus buat apa kita kesana? Lari belakang kiri ya? Suara ekonya Kenceng banget Masuk akal sih Kita masih di kapal jelas Yaya lah ini di kapal Cuman Kendaranya banyak Gua benci banget Oh man Lemah sederah sederah Lemah saya Itu mayat semua di depan Ada banyak Charlie Get over here Uh Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 What the hell? What is going on? Kenapa sih? Ada apa sih? Masih misteri sekali Misteri sabar-sabar Misteri Kok tiba-tiba gelap sih? Huh Gak kaget Kayaknya Asap ijo ini Ada maksudnya Kami Feeling gue ya Jangan bilang Itu anak kecil Anak kita Charlie Anak kita Gatau bener apa Gak anaknya tau Oh, bukan sebuahnya Nanti kita tembak dulu aja Nggak kena lagi Nemok bener-bener Hahaha Wuh Belum-belum Jatuh kita Yang pasti bukan setan kan? Artinya kan? Apa? Tapi pertanyaannya gitu loh Kalau di House of Ages kan itu vampir dari alien kan? Ini Serser tadi kan? Itu monster kan tadi? Bentuk tangannya kayak tangan monster kan? Tetapi ini Udah mati apa dia gimana? Gatau apa yang perlu diambil dari... Oh, iya. Ya, usufasnya segini juga ya, soalnya. Gua pengen bikin... Apa... Apa sih namanya? Gua pengen nebak, gitu loh. Musuhnya ini apa? Soalnya di House of Ages kan itu adalah alien yang dari luar angkasa datang, abis itu berubah jadi dari parasit, kan? Gua penasaran. Menurut gua, musuhnya... Mungkin, musuhnya mungkin... Itu... Ada tiga... Tiga monster utama itu loh. Dari tiga... Kardus? Karton? Kerat, ya. Tiga kerat itu loh. Yang kemungkinan itu tiga monster yang kita diambil dari... Manchuria apa dimana itu, tapi dibawa sama Amerika, gitu loh. Dan tiga monster ini, yang menghasilkan. Cokak cawan di Man of Thrones. Tapi ya, gua udah. Hampir sama kayak yang di House of Ages, kan? Apa gua skip aja ya? Bisa disini sih. Banyak gaya banget, soalnya. Ini kayak... Hantu Indonesia banget, bener. Hehehe. 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 Gua lupa, namanya dia siapa? The Curator. Kauka salah. Kompas ini yang jadi simbolnya... Apa, ee... Dark Pictures Anthology ini, so. Terima kasih telah menonton 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 Juli dan Conrad, atau, you know, How do I say it? Super fucking loaded? Okay, 2 character, Juli dan Conrad. It's not cool. Nggak tau 2-2 nya bisa dinebar. I'm not good with people. Dude, you know I'm not like, the best around new people. Whatever. Just shut up. You gotta loosen up. Ah, come on. Just say yeah to everything on this trip. Wait, trust me. Hmm, I want you to have a good time. Okay. What if somebody asked me to do something stupid, like run around naked or something? Metaphorically. Just go with it. All right, amigo. Calvary's almost here. Oh, sorry, I'm a little snappy. I'm just... When you medical school would be stressful, you know? Total shocker. And then, the long distance thing, Julia, it's been rough. Oh, okay. Must be tough. Yeah, I got you. Must be tough. What the hell? No worries, man. Huh? Yup. Right on cue. What? Conrad doesn't think we have enough beer. Ah. I guess I keep these in an under-skill location. Yeah. Relationship updated. Uh. Kita ada total... Lima karakter. Yay! Fliss, Julia, Alex, Conrad. Fliss yang mana, gue nggak tau. Tapi yaudah. Seenggaknya kita tahu kalau bisa... Berarti tetap ada lima karakter yang bisa kita mainin. Apa mainin. Hey. So, uh... Can I get your input on something? Yeah. What? Just, uh... Kind of a big thing I'm trying to make a decision about. Okay. About finishing med school? No, but... It's just... Kind of a big life choice, you know? I don't know what's the right thing to do. I don't know what's the right thing to do. Give it some thought. You sure you're ready? Give it some thought. Consider all the permutation. Udah. Dapet... Proposal? Brad told Alex to think... Think's true. Kita belum ngapa-ngapain udah dapet. Proposal baru aja langsung. Go with your guide or think things... Aduh. Gue nggak tau bener apa nggak, tapi yaudahlah. Itu jawaban gue bener kok. Kalau lo mau mengambil keputusan, jangan sembarangan mengikutin perasaan. Ngikutin... Masuk akalnya. Okay. Julia. Ini pacarnya Brad. Oh, Alex. Maaf, bukan Brad. Conrad. Okay. Kakak adik. Lagi kakak adik ini. Okay. Oh. Sorry. Connie? Ini Alex. Hey. What's up, man? Conrad. Kaka adik ya? They're not watching, sis. Lady killer. Right here. Kaya ya mereka berdua kan, katanya? This is Brad, by the way. My little bro. Hey. I feel like I already know you have heard so much about you. Yeah. Likewise. Awkward. Hey man. Wanna crack colon with me? Every second. Huh. Uh. That's a lot of seconds, cowboy. I mean, I would've gone with me. Yeah. Of course. Yeah. Cool. Jangan ditolak dong. Kalo lu mau ngobrol sama orang baru. Janganin loh. Santai aja. Cair, cair. Ini nerdy banget modelnya kayaknya ya. Okay. Right on, Radical. I like the cut of your ship. It's jib. It's a butt butt. Don't ruin it. You ever do any diving before? Never. Um. No, actually. Never done it before. Water virgin. Nice. Water virgin. We're gonna pop cherry. Together. We'll be gentle. Okay. Where's the old crust bucket skipper, anyhow? I'll invite you to make yourself at home, but, uh... So is everybody on board and ready to go? Terus mobil lu tinggal gitu aja di situ? Buset guru-guru banget. You're selling, I'm fine. Kalo lu jadi kapten sebuah kapal, dan kayak begitu, namanya gak sopan saudara-saudara. Kita kan bayar buat naik kapal lu, ya gak sih? Uh... Uh... Oh... Yeah, udah muntah aja Hehehe That's it, get it all out. Uh, yeah. You, uh... You wanna go lie down? Yeah. You know, maybe i should. Beli kapal berarti berapa duit sih? Gua penasaran. Sudah jam setanah 6 sore, ya? Dan tanggalnya Jun 20 Okay, look, you're the client I'm just saying we don't have unlimited daylight I'm gonna go help Conrad and Julie with the camera Gak bolehkah kita diving malem-malem? Ya gak keliatan sih masuk akalnya begitu What do you got? Feast your eyes on this Uh, bener kan? Brad's calculations were right on the money Always bet on Brad Kids a wiz, we should thank him Jadi mereka tuh kerjanya tuh nyari Apa? Apa? Apa sih namanya shipwreck yang ada di dalam gitu We should call this in to port authorities As a non-reported wreck Well, technically Are you sure you don't want to do this the right way? Uh, jangan annoyed Ngapain kita annoyed Are you saying we shouldn't die the right way? Come on, what is this kindergarten? I had to bring it up If we just go down and take a look, who's gonna know? Fine, as long as you're quick Okay I don't touch anything Dia gak ikut kebawah berarti? Cuman kita bertiga dong berarti Can you imagine? Untouched We should be ready to get you guys in the water in a few I'll set up the tanks The boys will do the final checks Take a look at the camera See if you can find anything useful Righto Hey, maybe you should check on your bro Again Animasinya selalu aneh banget gitu Gue kayak gak biasa banget gitu Ehm, ini apa? Gue kira Premunition Gak Hmm Ada yang bisa kita temukan kah? Disini maksudnya Wuh The hell is that? Apa itu barusan? Botol Bukan ya? Apa sih itu? Gak tau Kayak itunya pancing gak kan? Floaternya pancingan kan? Gak, kita ngomong sama... Conrad Ada sedikit gap di atasnya Lihatlah Jadi kita masuk lewat belakangnya Buntutnya Oke Oke, lama banget iPad Murahan kayak ini Oke Oke Oh itu dia Kita sudah lihat Oke Udah gitu doang Penting sekali Kita gak bisa ngobrol sama Conrad Hei 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 back Udah That's it Hei 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 Udah Kita ngobrol sama... Siapa? Fliss! Gue lupa namanya Hi Kau tahu Kau ada peraturan di sini Kau harus menghormati itu Sebenernya Maaf Lepas Itu bukan duit kita kan Sorry Ya, minta maaf tentang sebelumnya Semua orang yang cuma... Kau sudah bersekurang Kau mendapatkan perubahan ini Tidak Gue mengertai Tapi ada regi Tidak 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 Kustum Tidak Satu ini Mereka Bagaimana Pertawa Anda Berkara dengan Dive beberapa reks? Dive beberapa reks over the years. I'm an expert, but you know, experienced. If this is your first unreported wreck, then you should know there's a very specific protocol you have to follow. For all you know, this could be a war grave. Disturbing it would be illegal and immoral. Illegal? A war grave? Jadi, makam perang secara gak langsung ada di dalam itu Ilegal untuk didatengin. Gue baru tau. Informasi yang berguna untuk pengetahuan saya. Wawasan lebih tepatnya. Jadi, oke. C'mon, you see anyone else out here? Who's gonna know? We logged our route at the harbor. If someone sees it's been disturbed, it ain't gonna be hard to put two and two together. Especially if some little souvenir show up online. You know what? I can't stop you. Just respect the rules down there. Don't do anything stupid that'll get my ass in trouble. Okay. Okay. Apalagi yang bisa kita omongin. Uh, apa ini? Oh, si Fliss. Felcy Dubois. Okay. 1983. Uh, okay. The instructor identified at the rear is authorized to conduct classes and designate specialties as sanctioned by Divemaster Federation. Oh, dia ini. Oh, dia ini. A little kosher. Apa? Ini struktur diving. Yeah. Okay. Karena ini mungkin game-game pertamanya Dark Pictures sih ya. Ini kayak, apa? Berantakan banget loh. Pergerakannya gak seharus House of Ashes. Pergerakannya? Pergerakannya? Jangan bilang makasih udah bayarin. Pergerakannya? Oh, come on. Jangan pernah menggunakan rebreather sebelumnya. Aku pikir kita dalam bentuk yang baik. Ini mungkin bukan ide yang baik untuk kamu memiliki tahu bagaimana hal ini berfungsi. Harusnya, aku gak terlalu senang dengan Kapten kami saat ini. Jangan lupa untuk mencoba. Ya, aku tahu. Kita hanya lupa untuk mencoba. 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 Itu aja. Jangan lupa. Tadi, kayak gini. Oke. Aku akan membuat rebreather ini. Lupa untuk mencoba. Lupa untuk mencoba. Kepala. Cuma meluatkan kami saat kamu sudah siap. Oke, kita harus datang dengan adik kita kan? Bentar. Ngomong ke Alex bisa? Eh nggak. Conrad. Abis Conrad baru kita ngomong sama Brad. Brad. Ngomongnya, apa? Amerika banget sih. Namanya Brad. Kita bisa ke bawah Wow, keren Eh, bentar, ini bisa dipencet juga, kan? Uh Terus kenapa lo pencet? Aku hanya ingin biarkan dia melakukan sesuatu Gue gak tau itu apa, seriusan, tapi Itu apa, by the way? Kayak buat ngasih tau Cuaca, kan, berarti Oke Oke Bentar, ngomong dulu Ini apa? Apa? Apa yang kamu lakukan? Maaf, itu beruski itu terbaik yang lebih baik Jangan risau Hey, semua adalah bagian dari pelajaran Maaf untuk menemukan dampak pada hal-hal Jangan risau, kawan Banyak dari itu hanya untuk menghubungi perjalanan Atau sedikit rest Kembali ketika kamu merasa lebih baik Kita sudah harus siap-siap Final preparation itu Aku malah suruh dia tidur Gila Di dalam kapal itu gede banget Gue baru tau Aha Mari kita lihat Ada apa di dalamnya Saya tidak yakin bahwa Julia tinggalkan apa-apa di dalam perjalanan Musat, parfum Segitunya Ini hanya merasa yang lebih baik Seperti itu membuatnya gembira Oh Shroud of Innocence Oke Sudah, gitu dah Gak penting banget Sampai Ada lagi yang bisa kita pincet Oke, ada lagi Tempat tertutup, saudara-saudara Tau, apa lagi Tau, apa lagi Oh, oh Pernah Eh, 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 eh Gue tau itu apa Itu pasti premonition Saya tau, tapi kayaknya premonition Kalau di House of Esion kan macam prasasti kan Come on There you go Apa yang saya lihat di sini? Aha Premonition beneran What the hell Gue gak tau Premonitionnya kayaknya gak penting banget yang ini Tapi yaudah lah Serius lah, gue gak tau itu maksudnya apa Dia di toilet kan apa di kamar kan Dia baru di kamar kan tadi Alright, let's go Preparation Oke Jadi, ini adalah rebriezer Way cooler than a regular scuba setup It takes all that CO2 that you normally just exhale into the water And instead, it gets totally reused Then it reduces decompression time on your way up State of the art Oke O2 check done Whoa, 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 Igor Beaver You gotta check your O2 first Oke Berterima kasih lah Oke, you little clown fishes I'm gonna go see what Felice is up to You behave Connie Who Kenapa harus lu bawa Episode What the hell What the hell Camera Atau Apa ini Alex took the bank stick on the dive Itu ada kamera satunya Satu GoPro Satunya ini kan Gak tau sih menurutku itu bakal berguna sih Makanya gue ambil itu Oh, shark? Later tonight romantic Tadi kita bisa ngambil itu nya juga Oh, gila Kok masih gak bisa Kameranya Kita bawa juga pada akhirnya Gak penting banget kalau gitu barusan All right Here we go Gila, barang mahal banget kayaknya Bukan tangki oksigen loh itu Tangkinya gak bentuk Gak kayak tangki Bisa ngobrol lagi Bisa ngobrol lagi Bisa ngobrol lagi Oh Gue masih gak tau sama peraturan, apa, permaritiman gitu sih, Serisa, gue gak tau. Pesawat kapal perang, eh, pesawat kapal perang, pesawat perang dunia, gak? Oke. Kita belum ke kapal yang ada di itunya ya? You? I'm not my second in command. Three in command, no. Fresh in eager cabin, boy. Still a no. You're well paying, dashingly handsome seafaring client, It's requesting the pleasure of your company over a frosty amber liquid. Amber liquid, gue gak tau. Eh, well, sure why not? Sure, why not? Cheers. Oke. Dia gak ikut peranan. Ini sebuah cerita lama. Paling masuk akal. Ini sebuah cerita lama. Ini komplikasi dan sangat sulit untuk menjelaskan. Nah, aku seorang yang komplikasi. Coba aku. Nah, ini memiliki beberapa kip ke bank. Dan menjelaskan panggilan besar dengan nombor besar. Jadi, kamu mengambilnya sendiri? Oh, Cicil. Jika kamu inginkan, mungkin keluarga saya bisa membuat investasi dalam perniagaanmu. Apa-apa? Itu sangat kaya denganmu. Itu sangat kaya denganmu. Dia kan orang kaya, banyak gaya. Jadi, dia harus gitu. Eh, kamu tahu apa? Saya lebih baik menghabiskan beberapa waktu untuk menjelaskan kapal Tuhan. Ay, ay. Nggak. Nggak. Gue mau lihat dulu dong. Mencet. Oh, Cicil. Oke, semuanya. Oh, bakal ada storm itu loh. Dari jam 8 sampai jam 12. Ya nggak? Itu dia bahayanya. Feeling gue sih itu bakal jadi penyebab. Mungkin, gue nggak tau. Kenapa kita masih memegang hal yang sama? Apa yang kita bikin? Wow, diumpetin sama dia. Berarti memang ada artinya, kan? Hai, ada. Bagaimana? Relaks. Kamu terlihat seperti kamu mengambil perhatian waktu relaksasimu. Aku seorang orang banyak talent. Jadi, kamu berbicara? Berbicara? Jadi, kamu berbicara? Seperti kumpulan? Hei, aku cuma berpikir, kenapa aku menghabiskan semua waktu di dunia? Ketika aku sudah suka apa yang aku lihat di atas. Oke. Eh, amuse. Ngapain kita romantik? Ngapain romantik? Gak ada gunanya. Berapa lama kamu memasaknya itu? Setiap malam. Berbicara dengan waktu kamu. Aku suka membuatnya. Hmm. Saya akan jumpa nanti. Oke. Gue nggak nambah sama gayanya Conrad. Banyak gaya banget. Dan kerjanya kayak flirty banget gitu loh. I mean... Nyeh... Kita udah pelihat binocularsnya kan? Nggak ada apa-apa. Kita cek si siapa? Brett! Di bawah. Aduh, ya ampun. Kontrolnya nggak enak banget. Ini kontrolnya jauh lebih parah daripada House of Ashes. Tapi kenapa juga game pertama? Mau di mana lagi? Lalu... Kita bisa ke sini. Oh, ini kamar kita. Itu ada remunition bukan di dalam. Yep. Hehehehe. Kenapa aku tetap di mana-mana? Wuh! Kok ada pistol? Dan itu ada orang yang tidak kita kenal? Oke. Wuh! Maksudnya bakal dibajak kah mereka? Bagaimana? Kepatauan dari Cold Frosty. Man, aku merasa kayak gampang. It's your vacation. Santai lah. Ngapain di bawah pusing? You're allowed to overdo it. I am officially starting a temperance club. Party of one. Lifetime membership. Hope the lovebirds are having the time of their lives down there. Uhhh... What do you know? Gopena saransi. What do you know about this wreck? Just rumors. And theories. I got tired of the speculation and wanted to see if there was actually anything there. Okay. Impressed. What got you into World War II? What got you into World War II? Just stuff I read about in school. Then I found out my grandpa was in the Navy. Got lots of medals. I wanted to understand what he'd been through. Got me hooked. Okay. But they can talk about it. I hope they respect the site. Interested. You can use it. You can actually use all those old World War II stories to help them find the sites? Yeah. You know, when they started wreck diving, I realized I could be a pretty good resource. I knew a lot about where planes would go, shipping routes. You make a lot of connections. Alex and Julia have done a lot of dives. But I gotta say, finding this plane takes the cake. Okay. Gotta get back up top. Check you later. Morgan. Go ahead. Is that a screen kayak masih pembukanya jadi kita nggak perlu expect sesuatu yang terlalu spesial tapi gua bener-bener ngerasa kalau misalnya disini kontrolnya bener-bener apa clunky banget gitu loh kayak enggak enggak alus pergerakan karakternya terutama apa ya nggak kebuka nah oh surat eh gua belum harus pencet r2 nya itu loh apa rt-nya itu felicit dubois 1204 that avenue santara account number zero okay dear miss dubois this letter is a formal notification that you are in the fault of your obligation to make regular payment on your personal blog uh dia nggak berhasil bayar pinjemannya dia the loan holds a remainder of 24,783 with a sum of 3,481 gila sekali dia harus bayar hey flip look there's a boat pokoknya intinya dia punya hutang belum bayar that is not the coast guard that is not the coast guard so we're not under arrest how should we handle this ummm this feels off this feels off this feels off just be quiet and don't say anything stupid okay bisa jadi ini orang-orang yang ada di remunition kita 還不会 nyoseless dua banget kami memiliki avalan di sini kami memiliki avalan diاب kembali kami memiliki avalan di pitch Apa yang kamu pikirkan? Seperti 10 dolar untuk menutupnya? Apa yang ini? Oh, maaf. Ayo kita buat 20 dolar. Baiklah, kamu pikir lebih seperti 30 dolar. Aku bisa melakukan 30 dolar. Baiklah, kamu berjalan-jalan yang sulit, tapi aku bersama kamu. Ayo, kita masukkan semua potnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu mayat? Oh, semuanya masih di dalam sini. Oh, makanya mereka bilang itu wargraves. Conrad bilang salah satu gambar yang menunjukkan. Conrad, benar-benar? Benar-benar? Di turret yang belakang. Oh, baiklah ya, Conny. Ini turretnya. Kita bisa masuk ke sana. Lu sempit banget, gila. Ya ampun. Gua mendingan gak masuk deh begitu. Satu hal yang harus menarik mungkin lu bisa ingin mengetahui beberapa hal tentang gua adalah Gua gak suka hal-hal kayak begini. Mengapa? Satu, buang-buang dulu. Kedua, Berbahaya gitu loh. Mau seaman-aman yang lu buat, nyampe-nyampe-nyampe pasti ada... Tingkat berbahaya yang diluar dari kontrol kita gitu loh. Oh, tunggu, tunggu. Premonition, Premonition, Premonition. Hei, gila. Tiga Premonition udah. Oke, Julia... Siapa dia namanya? Julia kan? Dia megang jantung dia ya? Eh udah, dilihat gak apa ini? C'mon, let's go back. Oke. Gelap banget, susah banget. Wuh, what the hell? Apa itu? Jalan masuk lewat situ, please. Julia, tinggalkannya. Kau tidak perlu mengambil gantungmu untuk masuk ke sana. Tidak berharap. Pintu itu cukup kuat. Apa kalau kau terangkap tanpa bantuanmu? Mungkin ini agak berbahaya. Mungkin ini agak berbahaya. Tidak berhenti. Tidak berharap. Tidak berharap. Tidak berharap. Supportku di atas permukaan. Tidak berharap Setelah menunggu. Tidak berharap. Tidak berharap. Tidak berharap. Ada lagi? Kapalnya... Ini pesawat ya? Malah, gue gak apa-apa. They reconfigured the bomb raft to hold lifeboats. Ooh, lifeboats. Oke. One of the rescue boats is missing. Think they were using it? Let's see what else we can find. Alright. Berarti ada yang selamat dari pesawat ini. Bagus lah. Tapi kan ini pesawat, bukan kapal. Kenapa ada lifeboats? Ini pesawat, kan? Soalnya tambah kapal sini. Tarik. Oke. Gak usah diambil, toh. Ya ampun, punya orang. Bukan punya gue juga. Alright. Semacam leontin, kan? Itu istrinya? Atau pacarnya atau siapalah itu? Sangat standar di Perang Dunia Kedua. Apa yang terjadi di sini? Aku gak mau lihat apa-apa. Mereka tahu mereka adalah goners. Alright. Ryan. Uh, kamu dengar itu? Let's check it out. Apa? Julia uses the bankstick to open the door to the cockpit. Oh, itu gunanya bankstick. Gue kira bankstick cuma semacam baton doang gitu. Oke. Kita baru ada dua bearing. Oh, ada pistol, tapi. Segenanya kita dapat pistol. Kita masuk. Sengaja banget sih Gila gue gak suka yang kayak begitu Dia pengen pisau Coba pegang pisau Apa ini Iya lumutan ya Oh jangan digerakin dong Kenapa yang lu gerakin coba ya Iya lah harusnya Jangan sembarangan lu megang begitu kan Ngamur Oke itu mayatnya Ini mayatnya Itu mayat baru kah? Ini mayat baru lagi ya Kita udah liat Tuh Ampun Gak bisa dia papain juga Kayak mungkin karena ini game pertama mereka sih ya Jadi mereka harus Kayak masih mencoba hal-hal yang baru gitu Depan sini Kita gak bisa ngambil pisaunya tadi Oke Ada lagi Kayaknya kita harus balik deh Oke fine Here we go Kenapa dia masih disana Oi Kita masih harus bertahan disana kah? Kenapa dia stuck disana? Oi Siapa dia namanya? Alex Come on man Oke Sepertinya dia gak mau kita Kita coba jalan kesini dulu ya Gue gak tau Kayaknya udah deh Gak ada lagi yang bisa kita lihat Atau ada lagi yang bisa kita lihat Kayaknya gak ada deh Gak ada kan Oh kita ambil itu Yang di atas ini Udah gitu doang Alex's knife was not used on the dive Oke What the hell Dimana kita harus pake pisau? Ya ampun Gue masih gak tau Aneh banget sih Aneh banget sih Seriusnya Kita harus keluar dari sini Sekarang Itu kenapa tuh? Oh F**k Belum ada darah Oke Gila Hebat banget lo bisa tau Hiu dari Bentuknya doang Semua hiu itu berbahaya di mata gue Boil Bearing updated Alex seems anxious on the dive Oke Oh dia mau ngajak meret ya Oh dia mau ngajak meret ya Oke Oke Oh jeez Alex Jeez Alex You're more of a wreck than that plane that just literally fell apart on top of us Give me a break okay Come on We've really gotta get up top Alright Fliss This is Julia We're coming back up Over Oh dia datang up Where'd that other boat come from? Wait Julia We gotta decompress here Oh Wait Sebelum lo decompress Gue juga harus ganti headset Bentar ya Battery gue abis Udah Here we go Lanjut What the fuck We gotta get up there Wait We have to decompress Oh Gue gak ngerti maksudnya dikompress apa Damn it Ya oke Damn it Yeah oke Decompress right Decompress itu tekanan Tekanan udara di tubuh kita kan Kalau misalnya kita masuk ke dalam Semakin dalam kan Tekanan tubuh kita Tekanan udara Ini taking too long Gak boleh Gak boleh Bearing updated Julia waited to decompress Before servicing Ya itu dia Itu dia gunanya Oke Informasi baru lagi buat gue Gue baru tau kalau misalnya Apa Gunanya decompressing tuh kayak begini Hey what the hell is going on? What the hell happened? It's cool man Everything's alright now Oh Barbecue Dan duit yang terkapar sama nilal There was a little Mishap With the barbecue Jesus Looked like the whole boat Was lit up What's up with that other boat? What's up with that other boat? These fishing guys came by And ran into the dive line Whatever Who cares right? What I want to know is What'd you guys find? Well We found the plane And it is huge Full of cool stuff Unfortunately We did not leave it as pristine As we could have What? Why? The dive line actually How bad There's no cockpit anymore For starters Well that's just fucking perfect I don't know I don't know The reason why If there's a wreck At the bottom And it has to be As it's just like that I mean Does it have the effect? 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 Do you know The problem? I don't know But yeah Oh well I don't know I don't know I don't know I don't know You know These intrepid adventurers Then Alex and his little brother Brad Trying to swim With the big fish Both seem Out of their debt And Julia The love of Alex's life And he the love of her Pacaran baru 2 minggu What about Conrad A bold fellow You might say Or maybe you'd say Arrogant And then there's Captain Fliss Strong Forthright Stubborn Stubborn She appears somewhat Immune to Conrad's charms It's the way I'm feeling so Let me reassure you You help them to make some decisions They'll value later on You're doing well Yay Thank you Yep Dan sampai situ dulu Oke First impression Karena ini pertama Game pertamanya House of Ashes Yaitu Man of Medan Kontrolnya berantakan banget Dan kedua Adalah animasinya Memang Memang Berantakan Tapi masih lebih parah Matanya Rachel di House of Ashes Dan Actingnya memang super aneh Gak tau sih Gue bener-bener Acting terbaik di game Di mata gue itu adalah God of War Abis itu Last of Us 1 dan 2 Gue masih suka Oh my god Gue masih suka banget Last of Us 1 dan 2 Jadi ya So far so good Tapi gue Apa Lebih enjoy main Hades Jadi makanya Apa Sambil main Hades Gue juga main 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 of Medan Supaya agak digantian terus So ya If you like this video Leave a like Buat lu pada Yang punya Perasaan tentang Karakter-kartan Yang lu gak suka Atau yang lu suka Atau yang menurut lu Harus gue lakukan Atau segala macem Yang penting No spoilers Gak masalah Kasih tau di komen Do whatever you like I'm gonna see you On the next video Cheers